Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas kelompok hewan dari kelas reptilia dimana pada kelas reptilia ini terdapat beberapa urdo seperti urdo testudin mungkin ada urdo sukuamata dan juga ada urdo krokodilia nanti akan kita pelajari lebih lanjut Baik, berikut adalah beberapa jiri yang dimiliki oleh kelompok hewan dari kelas reptilia tentunya pada tubuhnya pada kelas reptilia secara umum mereka akan tertutupi dengan sisi dimana sisi ini disusun dari zat-zat keratin lalu pada umumnya pada kelas reptilia mereka memiliki dua pasang kaki dan lima jari namun ada beberapa kelompok yang tidak memiliki kaki seperti kelompok ular dan juga kelompok apa namanya kardal juga yang tidak memiliki kaki lalu skeletonnya sudah berkembang dengan baik kebanyakan mereka bernafas dengan paru-paru tidak memiliki insang untuk sistem sirkulasinya mereka dibantu oleh paru-paru tadi ya kemudian untuk jantungnya rata-rata terdapat dua atrium dan dua ventricles kemudian mereka bersifat ektotermik ini yang dimaksud dengan kelompok hewannya pada darah dingin jadi mereka membutuhkan mereka harus mempertahankan suhu tubuhnya jadi suhu yang ada di lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan dari ya kelangsungan hidup dari kelas reptilia lalu untuk jantungnya disebut metanavric kidney untuk sistem syarap ada otak kemudian ada sistem syarap yang terdapat di kranial 12 pasang di syarap kranial lalu untuk jenis kelamin terpisah perutilisasi terjadi secara internal biasanya mereka memiliki penis dan juga kebanyakan itu memiliki hemipenis jadi seperti penis yang percapang seperti itu dan terkadang juga ada yang tidak memiliki organ kopulatori lalu untuk telurnya akan tercover atau tertutupi dari cangkang yang kalkarius yang terakhir mereka tidak memiliki fase larva atau fase akuatik baik kita memasuki ke ordo yang pertama yaitu ordo testudin atau selonia ini ada kelompok kura-kura kita menyebutnya kura-kura padahal terdapat beberapa macam istilah yang akan kita pelajari untuk ciri umumnya biasanya seperti ini jadi tubuh mereka akan ada di dalam cangkang kita menyebutnya shells nah disini terdapat yang disebut dengan karapas dan juga plastron jadi karapas ini adalah bagian yang ada di bagian atas bagian dorsal bisa dilihat pada gambar dan juga di bagian ventral yang disebut dengan plastron nah kemudian cangkang atau rumah dari kura-kura ini biasanya terdiri dari dua lapisan lapisan yang paling luar ini biasanya terdiri dari keratin dia berkeratin kemudian di bawahnya itu ada lapisan yang tersusun atas tulang tulang dari kelompok kura-kura ini kemudian dari semua vertebrata jadi si kura-kura ini sangat unik karena kakinya ini berlokasi nyambung dan ada di dalam tulang rusuknya jadi nyambung pada tulang rusuknya yang ada di dalam selanjutnya di kura-kura kelompok kura-kura ini mereka tidak memiliki gigi tapi mereka punya rahang yang kuat dan berkeratin jadi sangat kuat untuk mencengkeram makanannya saya sampai dengan sebelumnya bahwa istilah kura-kura secara internasional itu terdapat tiga macam istilah yang pertama ada turtle, tortoise, dan terapin di daerah nord amerika kebanyakan mereka menyebutnya sebagai turtle turtle sebagai bahasa umum kalau di indonesia seperti kita kita menyebutnya kura-kura semua padahal ada labi-labi ada moncong babi ada penyu dan sebagainya kalau di amerika mereka menyebutnya turtles kemudian mereka menyebut tortoise jika ada kelompok kura-kura yang biasanya bentuknya besar biasanya yang hidup terestrial di atas tanah sedangkan kalau di daerah british istilah yang digunakan adalah tortoise sedangkan untuk turtle hanya digunakan untuk anggota yang hidup di akuatik nah ini kalau kita membahas apa perbedaannya secara spesifik bisa kita lihat pada gambar ini yang pertama kita melihat turtle ya kalau kita menyebut di indonesia ini adalah penyu kelompok penyu disebut dengan turtle jadi mereka yang memang kebanyakan hidup di air kemudian kaki-kakinya memang difungsikan untuk berenang selanjutnya yang kedua ada tortoise tortoise ini memang kebanyakan mereka yang hidup di atas tanah terestrial kaki-kakinya memang cukup kuat dan kuat untuk untuk berjalan di atas tanah dan juga untuk mengais tanah untuk terapin yang ketiga ini biasanya adalah kelompok seperti labi-labi yang muncung babi dimana di kakinya mereka biasanya ada selaput ada webnya di kakinya jadi mereka memang bisa bisa berenang bisa hidup di air dan juga di darat banyak kan di dilumpur kalau kalau kelompok terapin selanjutnya karakteristis dari dari kelompok kura-kura untuk otak dari kelompok kura-kura sendiri biasanya sangat kecil sekitar 1% dari berat tubuhnya kemudian kura-kura hanya memiliki telinga bagian tengah dan juga dalam oleh karena itu mereka sangat minim dalam pendengaran selain itu karena kompensasi karena mereka tidak bisa mendengar dengan baik jadi mereka bisa membau dengan cukup baik selain itu mereka juga bisa mendeteksi atau melihat sebagus manusia jadi mereka bisa melihat dengan baik ini adalah tampilan dari telinga dari kura-kura bisa kita lihat di bagian kembar paling kiri atas ini ada seperti lingkaran ini adalah telinga dari kura-kura dan di samping kanan ini adalah anatopinya jadi bagian telinga bagian tengah kemudian di dalamnya ada inner ira atau bagian dalam untuk sistem reproduksi dari kura-kura kelompok kura-kura mereka memang semuanya ovipar hanya mereka bertelur untuk fertilisasi terjadi secara internal baik itu turtle ataupun yang lain kemudian telurnya amniotik berjangkang telurnya biasanya dikubur di dalam tanah nah yang menarik dari kelompok kura-kura jadi pada masa inkubasinya ketika suhu di lingkungan itu rendah jadi mereka akan memproduksi jenis kelamin jantan sedangkan jika temperaturnya tinggi kemudian telur itu akan menjadi kura-kura yang berjenis kelamin betina nah pada gambar di samping bisa dilihat ini adalah grafik yang menunjukkan jika inkubasinya dilakukan sekitar 30 sampai 34 derajat maka kura-kura yang akan menetas yang akan berjenis kelamin betina itu akan 100% sedangkan dengan suhu yang rendah ini sekitar 26 atau 28 ini kemungkinan untuk menghasilkan betina sangat rendah sekali oleh karena itu mereka kebanyakan akan menghasilkan pejantan dengan temperatur yang rendah ya karena metabolisme dari kelompok kura-kura yang sangat rendah oleh karena itu dimungkinkan hal ini yang menjadikan banyak kelompok kura-kura itu mereka punya umur yang panjang seperti kura-kura galapagos ini tortoise galapagos atau nama spesiesnya geocelon elephantopus ini mereka bisa hidup lebih dari 150 tahun baik selanjutnya kita membahas ordo kedua itu ordo sekuamata di ordo sekuamata ini terbagi menjadi dua sub ordo yang besar yang pertama saurya atau kelompok lizard lizard seperti kadal kemudian cicak dan sebagainya yang kedua adalah sub ordo serpentus ini kelompok snake atau ular baik kita masuk ke sub ordo yang pertama sub ordo saurya atau kelompok lizard jadi di secara bahasa internasional dapat beberapa kelompok lizard seperti skin kemudian ada gecko gecko ini kelompok tokek cicak ada iguanites ini kelompok iguana lalu juga ada kelompok monitor ini kelompok biawak komodo dan yang terakhir ada chameleon atau chameleon idik baik dapat dilihat ini adalah dua contoh kelompok lizard yang menarik disebelah kiri kalau kita melihat secara umum ini seperti ular padahal ini adalah lizard ini adalah legless lizard kadang tidak berkaki sedangkan yang di sebelah kanan ini seperti dengan gila monster pada gila monster ini dia memiliki bisa jadi bisa yang ada itu biasanya disekresikan dari kelenjar bisa yang berada di bawah rahangnya itu untuk akhirnya di di injeksikan melalui gigitan pada mangsanya baik kita masuk ke sempurdu yang kedua itu sorpenthes ini kelompok ular atau snakes nah pasti sudah banyak yang tahu bahwa rahang dari ular ini mereka bersifat fleksibel jadi terdapat jaringan yang fleksibel ini yang ada di antara kedua rahangnya di bagian depan ini bisa dilihat pada gambar sebelah kanan ada fleksibel tisu nah ini yang bisa membuat si ular ini dapat memakan mangsa yang lebih besar dari tubuhnya kemudian ular ini biasanya mereka memiliki pandangan atau penglihatan yang buruk jadi mereka hanya bisa melihat dibantu dengan adanya organ yang disebut dengan organ Jacobson atau disebut juga sebagai homeronasal organ nah organ ini bisa mendeteksi mangsa berdasarkan suhu jadi ular bisa melihat dengan baik dibantu dengan organ ini kemudian ular tidak memiliki eksternal atau telinga eksternal tapi mereka memiliki telinga internal namun ini juga sangat terbatas untuk mendengar dengan baik baik organ Jacobson yang dimiliki ular ini sangat spesial jadi organ ini bekerja sama dengan lidah dari ular ini yang akan berinteraksi dengan lingkungan jadi lidah yang dimiliki ular ini mereka biasanya forket atau menggarpu mereka akan seperti terbelah menjadi dua nah si lidah ini kemudian mereka flicking seperti ular yang menjuruhkan lidahnya nah ini fungsinya untuk mendeteksi molekul-molekul yang ada di udara nah kemudian setelah molekul diterima kemudian akan diteruskan ke organ Jacobson selanjutnya informasi tersebut akan ditransmisikan ke dalam otak kemudian akan di identifikasi sebagai oh ini sebagai makanan dari dia oh ini bukan seperti itu baik ini adalah beberapa contoh pergerakan yang dilakukan oleh ular jadi ular tidak hanya berjalan membentuk huruf S jadi banyak sekali macam pergerakan yang bisa kita pelajari yang pertama adalah lateral undulation ini yang secara umum memang banyak kita temui pada ular jika kita melihat ular ini pergerakan membentuk huruf S ini yang gambar B lalu ada pergerakan konsertina pada gambar A ini ini yang pergerakan yang dilakukan oleh ular untuk bergerak di lorong yang sempit jadi jadi memang ada beberapa membentuk huruf S kemudian mereka akan lurus straight seperti itu lalu yang ketiga pada gambar C ini ada rectilinear movement jadi ular juga bisa berjalan secara straight atau lurus nah ini biasanya dilakukan oleh ular yang memiliki berat yang berat jadi ketika tubuh yang karena tubuh yang berat jadi dia susah untuk membentuk huruf S jadi dia akhirnya hanya lurus tapi disini banyak sekali banyak otot dan juga bentuk tubuh yang spesifik yang hanya bisa berjalan dengan lurus yang keempat pada gambar D adalah side winding ini biasanya ular yang ada jadi kurun pasir mereka akan bergerak secara menyamping seperti itu ya ini adalah contoh dari ular cobra dari India naja-naja pastinya anda semua juga tahu meskipun tidak bertemu secara langsung tahu ya oh ini ular cobra jadi mereka punya ciri yang seperti itu seperti sendok jadi selain memiliki bisa si ular cobra ini juga tidak bisa menyemprotkan menyemprotkan bisanya ke mangsanya mereka disebut dengan spitting cobra yang perlu saya sampaikan lagi bahwa memang secara umum kalau kita membedakan ular berbisa dan tidak berbisa itu bisa dari bentuk kepala memang secara umum ular yang berbisa itu kebanyakan kelompok pit fiber itu memiliki kepala yang segitiga membutuhkan segitiga namun ada beberapa jenis ular itu yang mereka memang berbisa tinggi tapi tidak berbentuk segitiga seperti contoh seperti ular cobra ini kemudian ada ular weling dan sebagainya itu memang ada beberapa yang bisa kita terapkan dan ada yang tidak namun secara umum seperti itu ini kelompok ular berbisa yang sering terjadikan perdoman untuk membedakan ular berbisa dan tidak bahwa ular berbisa biasanya membutuhkan segitiga kepalanya membutuhkan segitiga nah ini biasanya ada kelompok pit fibers dimana kelompok pit fibers ini mereka punya yang namanya pit organ ini bisa dilihat di depan mata ada ada lubang atau bisa dengan l'oreal pits ini biasanya mereka sangat sensitif terhadap suhu ini juga akan bekerjasama dengan organ jacobsen yang dimiliki oleh ular seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kebanyakan reptil mereka memiliki hemipenis jadi bukan penis mereka punya hemipenis seperti penis ada yang bentukannya percatam menjadi dua dan ada yang hanya satu namun kebanyakan akan percabang menjadi dua seperti itu selanjutnya kita masuk ke ordo yang ketiga yang terakhir yaitu ordo krokodilia krokodilia disini adalah kelompok buaya kita menyebutnya buaya kalau di secara internasional ada yang istilah yang disebut sebagai krokodil dan juga alligator nah kebanyakan kelompok buaya krokodilia ini ya betulnya seperti ini kemudian mereka punya rahang yang sangat kuat dan powerful selain itu krokodilia ini juga mereka memiliki jantung yang hampir sama dengan burung dan juga mamalia dengan adanya pemisahan dari atria dan ventricle baik berikutnya disini kita akan membedakan antara krokodil dan alligator kalau di indonesia memang kita tidak bisa menemukan alligator jadi kita hanya menemukan krokodil jadi jenis buaya yang sehari ditemui di indonesia yaitu krokodilus porosus atau disebut dengan buaya muara jadi buaya ini bisa ditemukan di fresh water dan juga di salt water kalau kita bandingkan pada gambar sebelah kiri bisa kita lihat dari kepalanya kalau si alligator ini dia punya kepala yang lebih melebar kita membentuk round shape round jaw jadi rahangnya membulat jika dibandingkan dengan krokodil yang dibandingkan yang di bagian bawah ini lebih mengkerucut jadi panjang mengkerucut membentuk huruf V V kalau krokodil V kalau alligator U shape selain itu kalau kita melihat dari giginya kalau di krokodil ini disebut sebagai giginya unequal jadi tidak rata kalau pada alligator lebih tidak rata lagi jadi lebih baik yang di krokodil kemudian untuk habitatnya sudah saya sebutkan tadi kalau krokodil bisa di fresh water salt water kalau alligator banyaknya di fresh water seperti di rawa kemudian di danau kemudian stream dan sebagainya kemudian kebiasaannya kalau krokodil ini lebih agresif jadi lebih berbahaya itu krokodil mereka yang mangsa manusia itu adalah krokodil sedangkan alligator mereka lebih calm lebih tenang namun ketika mereka diprovokasi mereka akan menyerang lalu lalu untuk besarannya untuk krokodil ini panjang tubuhnya bisa mencapai 8 meter sedangkan si alligator hanya 3 meter jadi lebih besar yang krokodil oke untuk reproduksinya seperti halnya kebanyakan kura-kura dan beberapa lizard atau kadal jadi suhu itu sangat mempengaruhi dari proses penentuan jenis kelamin dari dari keturunannya nah ini yang menarik pada buaya ini kebalikannya lompok kura-kura jadi kalau pada buaya ini suhu yang rendah ini akan menghasilkan jenis kelamin petina sedangkan suhu yang tinggi akan menghasilkan jenis kelamin yang pejantan kalau pada kura-kura mereka akan terbalik nah biasanya terdapat 20-50 telur yang akan diletakkan baik terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati